set, tuh gak ada 30 km per jam hahah, bikin macet setahu saya di jalan tol ada minimal kecepatannya deh gak usah 60 km per jam kalau kayak gini gimana Pak Polisi? ya, selamat datang kembali di channel 46 kali ini gue lagi dalam berjalanan lagi ada urusan kerjaan dan kebetulan lagi ada di tol Jakarta Cikapek yang kalian tau ya tol Jakarta Cikapek itu jalannya mendayu-dayu sekali teng 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 alias jalannya banyak yang jeleknya udah gitu ya bagusnya sih udah mulai banyak perbaikan ya semoga terus berjalan jadi tol Jakarta Cikapek itu bisa kembali bener lagi, enak lagi dipakai kayak dulu sebelum ada proyek tol elevated yang mau gue balas kali ini adalah ngomong lagi di jalan tol kepikiran sama gue beberapa seminggu inilah ya kurang lebih itu ada yang rame seteru antara pengguna mobil pribadi dengan pengamudi truk bukan seteru sih, cuman bales-balesan bales-balesan komentar yang menurut gue sih sebenernya gak perlu gitu awalnya itu kan dimulai dari pengguna mobil pribadi yang ya intinya merekam lah truk itu jalannya terlalu lambat kurang lebih di 30 atau 40 meter per jam pokoknya terlalu lambat untuk di jalan tol kemudian diposting lah sama dia viral postingan itu dan disautin nih sama pengamudi truk pengamudi truk itu nyampein bahwa kalau truknya itu jalan di kecepatan 60 km per jam mengikuti aturan itu berbahaya karena remnya gak kuat sewaktu-waktu remnya mendadak dia ngeblong dan bisa nyelakain orang gue coba ngeliat dari kacamata gue sendiri ya jadi gue ngeliat dari posisi netral dulu nih kita gak usah dulu bicara siapa yang salah siapa yang bener tapi kita coba lihat sudut panen siapa dulu nih kalau gue ngeliatnya buat apa pengamudi mobil pribadi jalan di jalur sebelah kiri kalau bukan mau keluar tol dan keliatannya di video itu juga gak ada pintu tol di depan itu jadi dia cuma mengontenin si truk itu kok gak sesuai sama aturan yang berlaku ya minimum 60 km per jam gitu kan jadi buat apa dia selesai di kiri udah aja selesai di kanan ada jalur lambat ada jalur cepet kok gitu kan dan si pengamudi truk dari sisi pengamudi truk ya kalau menurut gue sebetulnya kalau pengemudi itu gak terlalu salah-salah banget sih kalau menurut gue ya karena mobil yang dia pakai ya itu sesuai dengan apa yang bosnya dia kasih ada mobilnya itu muatannya segitu bawa kemana gitu kan nah yang jadi masalah kadang adalah terutama di tol Jakarta Cikampik ya yang sering gue lewatin setiap hari itu pengemudi itu truk itu kadang ada di jalur 3 ada di jalur 4 jalur 3 sih lebih sering banget ini gue lewatin kalau kalian bisa lihat truk semua ya kelihatan gak? kalau di tol Jakarta Cikampik itu jalur 3 itu udah pasti truk itu ada di situ kontainer itu pasti ada di jalur 3 1, 2, 3 di jalur 4 ya kita kendaraan pribadi dan bus bus itu sering banget di jalur 4 kalau di tol Jakarta Cikampik jadi udah jalurnya jelek mobil-mobil gede pada ke kanan gitu kan jadi kita agak kagok kadang tapi ya kita harus terbiasa juga sih kita kalau gak ada polisi yang lagi patroli itu semuanya kayak bebas aja gitu ya itu kadang yang menghambat dan logika sederhananya adalah kalau si perusahaan ekspedisinya atau truckingnya itu kirnya ya uji kirnya itu atau uji kelayakan itu bener-bener sesuai SOP harusnya sih udah gak gak ada kendala kayak remblong dan sebagainya karena pengecekannya rutin ya kalau gak salah 6 bulan sekali kalau mengikutin aturan uji kelayakan sebagaimana mestinya dan beban yang di angkut mobil itu kan ada kapasitas yang udah baku tuh maksimum sekian ton kalau melebihin itu ya itu yang yang kita kenal dengan nama Odo gitu kan overload over capacity atau over dimension overload ya gitu lah dan itu yang berbahaya gitu kan masalahnya banyak kadang wah nanggung nih udah masukin aja terus selagi masih muat gas terus jadi kadang itu yang bikin berisiko juga gitu nah terus gimana nih kadang orang suka salah-salahan kan ini salah truk ini salah pengurus pribadi kalau menurut gua yang namanya di jalanan ini kan kita bicaranya di lapangan ya di jalanan berarti kan praktik di lapangan gak mungkin ada aturan yang 100% baku dan bakal ditepatin sama semua orang itu gak ada kalau menurut gua ya terlebih di Indonesia jadi mesti ada rasa maklum dari semua pihak gitu loh ada di satu momen misalnya ada kendaraan ya kadang kesel iya wajar wajar dan manusiawi banget kesel misalnya lu lagi di jalur kanan nih kayak gini tiba-tiba ada truk masuk ke kanan pelan itu pasti kesel banget disitu lah kadang mesti ada rasa maklum rasa waspada jadi kita gak ngegas terus kita tau nih jarak mungkin 50 meter lagi itu mungkin 100 meter ya masih agak jauh atau bahkan lebih deketnya 30-20 meter ada kendaraan yang tiba-tiba motong ke kanan masuk ke jalur lu ya kita siap sedih aja buat ngeremp ngurangin kecepatan gitu biar gak nabrak karena di beberapa kasus kebetulan di tol Japek juga dan sempet viral juga itu ya truknya salah dia pelan dan dia tiba-tiba masuk ke kanan tapi si pengendara yang nabrak itu juga jalannya kenceng banget di tol Japek cuy di tol Japek itu bisa dapet 80 meter itu udah alhamdulillah banget ya dalam kondisi jalan dan namanya kayak gini akhirnya terjadilah kecelakaan itu salah-salahan dan segala macem karena bagaimanapun juga yang namanya kecelakaan lalu biasanya diawali sama kelalaian kesalahan dari salah satu pihak gitu kan nah persoalannya adalah kalau kita bisa ngeliat itu salah dan itu beresiko jangan diterusin kita posisinya bisa menghindar ya hindarin gitu karena yang namanya di jalan raya bukan masalah bener atau salah kita kadang ngotot ego oh gue bener kok terus tapi kecelakaannya kejadian gitu kan dengan berasumsi bahwa gue bener mau kecelakaan atau polisi silahkan ya iya bener atau salah memang bisa diperdebatkan gitu kan cuman yang namanya di jalan tujuan utama kita adalah nyari selamat jadi lu mau bener atau enggak yang penting selamat aja dulu lu mau bener atau lu salah tapi lu punya backing-an juga percuma yang namanya udah kecelakaan udah rugi berarti jadi ya alangkah baiknya ya udah yang penting selamat aja dulu gondok-gondok ya gak apa-apa yang penting gondoknya itu lu lampiaskan tetep di dalam kabin mobil lu aja gak usah buka jendelanya teriak-teriak mancing emosi orang jadinya kan gue juga sering kesel wajar kok cuman ya udah gue nikmatin sendiri aja rasa kesel gue gitu jadi gitu ini kayak depan gue persis nih itu ada mobil bus dan jalannya kalau menurut gue terlalu pelan untuk menjalur kanan ya tapi ya udahlah selagi masih bisa gue hindarin potensi-potensi keributan potensi-potensi kecelakaan yaudah gue jaga gue tetep jaga jarak aja gitu gitu oke paling itu aja dari gue mohon maaf kalau ada kekurangan atau kata-kata yang mungkin kurang berkenan gue udah mau sampai keluar tau Cibitung juga harus melewati truk-truk yang rapet banget ya intinya gitu lah utamanya adalah kesel mau kita kesel mau kita salah mau kita bener yang penting selamat aja dulu gitu gitu oke sampai jumpa di video berikutnya terima kasih dan bye-bye bye 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 bye